Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut berkomitmen penuh untuk bersinergi memperkuat pengamanan area pesisir pantai laut Bengkulu. Wilayah Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Karena itu, Gubernur Bengkulu Hidin Mersyah mengatakan sinergi antara pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Bengkulu dalam menjaga keamanan laut harus semakin kuat ke depannya. Seperti pengamanan pulau teluar di Provinsi, yaitu Pulau Enggano, yang posisinya strategis dalam pertahanan negara. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai menggelar acara pisah sambut dan Lanal Bengkulu dari Letkol Laut-Pelaut Nyoman Gede Pratyatna kepada Letkol Pelaut Yudomewa Angkasa. Yang bertempat di Belai Raya Semarak Bengkulu. Rohidin menyebut Pemprov juga menggagas adanya peningkatan kelengebak. Rohidin menyebutkan Pemprov juga akan menggagas adanya peningkatan kelenbagaan Lanal Bengkulu menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal ke depannya. Letkolonel Laut-Pelaut Pak Yudok, yang sudah mulai menjalankan kelas di Bengkulu. Dan terima kasih dengan Pak Yoman. Tadi beberapa kita penting, tadi kita bagaimana menggagas untuk menaikkan kelas Lanal Bengkulu menjadi kalau jabatan itu kolonel dan Letkol, kemudian terkait dengan reklamasi Pulau Tikus, kemudian bagaimana pengamanan. Pemprov juga akan bersinergi dengan Lanal Bengkulu untuk mereklamasi Pulau Tikus dan pembinaan bagi masyarakat persisir.